Kali ini saya akan melakukan unboxing dan review Kongbab Chia Seed dan Quinoa Multigrain Mix Oke ini adalah Kongbab Chia Seed and Quinoa Multigrain Mix 100% Nutrisi High Fiber No Preservatif Ini adalah logala dari Masjid Salam Indonesia Berat bersihnya Masing-masing 25 gram Tapi totalnya ada 150 gram Ada Kementan Mungkin ini Kementerian Pertanian Produksi PT. CV Herbalim Putra Oke jadi Kongbab ini adalah Makanan khas Khas Korea Ini adalah campuran Biji-biji yang dimasak bersama beras Untuk menghasilkan nasi kaya Serah dan bergesi tinggi Jadi ini dicampurin ke beras Lalu dimasak pakai rice cooker Halti rice High Fiber Everyday Oke di bagian belakangnya Ada ini ya Penjelasannya ya Tentang kandungan dari Kongbab Dan ini Ada cara memasaknya Dan informasinya Lagi siang tetra disini ya Oke langsung saja Kita buka Kita buka Isinya itu Sasetan seperti ini ya Nah itu Sasetan ya Isinya ada 6 Oke Jadi ini Contoh Persasetnya ya Masing-masing 25 gram Seperti ini ya Ada cara memasaknya Oke langsung saja kita unboxing Untuk mengetahui isinya Seperti apa sih Jadi isinya ya Nah Ya sama aja Kayak Kongbab sebelumnya ya Biji-biji yang ini Biji-biji yang Seperti ini ya Ada jagung Ketan hitam Ketan merah Lalu ini apa Ini gandum kayaknya ya Gandum Terus ini Dicampurin ke beras Dimasak pakai rice cooker ya Seperti itu ya Ini Gak tau ini kacang-kacang Apa ini ya Jadi Berasnya itu ada nilai plusnya Pakai Biji-biji yang ini Oke Akan saya masak dulu ya Ini adalah hasilnya Setelah saya masak Jadi ya Seperti ini ya Jadi ada nasi Ada Beras ya Nasi ya Ada campuran Biji-biji yang ini ya Setelah dimasak Pakai rice cooker Hasilnya seperti ini Saya coba ya Untuk mengetahui sih Rasanya seperti apa Ya Rasanya Seperti nasi Campur Biji-biji yang ya Jadi ini Rasanya ya biasa saja Gak ada gurihnya Seperti nasi uduk Atau apa gitu Bukan nasi gurih ya Jadi yang dicari ini Cuma Kandungan Kadar gisinya ya Mungkin untuk Orang Indonesia Selera seperti ini Kurang cocok ya Tapi untuk yang Pengen cari Kadar gisinya tinggi Mungkin ini cocok Oke Dengan ini saya berani Memberi nilai Tiga bintang Terima kasih